Ya, petugas akhirnya berhasil mengamankan pelaku pembunuhan seorang wanita yang jenazahnya ditemukan di kandang buaya di Mayang Mangurai. Sebelumnya pelaku sempat melarikan diri setelah melakukan aksi bejatnya tersebut. Setelah melarikan diri ke Kalimantan Tengah, RA 33 tahun pelaku kasus pembunuhan FS 25 tahun di Mayang Mangurai akhirnya tiba di Mapol Resberau Rabu kemarin. Dengan dikerek petugas pelaku hanya bisa tertunduk lesu. Pelaku warga Tanjung Redep ini diamankan di Kosania yang berada di Kering, Kasongan, Kalimantan Tengah. Motif pembunuhan karena pelaku merasa sakit hati mengetahui korban diduga hamil dan mengancam akan melaporkan perbuatan pelaku kepada keluarga korban. Diketahui pelaku dan korban memiliki hubungan terselubung. Jadi dari situ kita kembangkan, kemudian kita monitor pelaku itu ya. Kita dapat nama pelaku, pelakunya itu sedang melarikan diri atau perjalanan menuju ke Kalimantan Tengah. Yaitu melalui Palangkaraya, kemudian ke Kasongan atau Kabupaten Katingan. Akibat perbuatannya tersebut pelaku terancam pasal 340 dan 338 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Dari Berau, Kalimantan Timur, Fairo Zabadi, AINews melaporkan.